Konstitusi memastikan pasangan Jokowi Dodo dan Yusuf Kala sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Pengamanan kepada keduanya pun dialihkan dari Polri kepada Pas Pampres. Komisi Pemilihan Umum menggelar upacara serah terima sistem pengamanan presiden dan wakil presiden terpilih Jumat siang. Pengamanan terhadap Jokowi Dodo dan Yusuf Kala dialihkan dari Polri kepada pasukan pengamanan presiden Pas Pampres. Sebanyak 37 anggota Pas Pampres disiagakan untuk mengawal Jokowi Dodo, Yusuf Kala beserta keluarganya. Kami akan menyerahkan sepenuhnya tugas dan fungsi pengamanan dan pengawalan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih kepada entara nasional Indonesia yang secara operasional diwakil oleh pasukan pengamanan ke presidenan. Pas Pampres juga akan memberikan pengawalan maksimal terhadap kegiatan belusukan yang kerap dilakukan presiden terpilih Jokowi Dodo. Pada dasarnya kita sesuai dengan SOP dan kita akan fleksibel dengan itu, tetapi kita tetap melaksanakan maksimum sekuriti dan nyaman. Jadi dimanapun berada, seperti yang pernah kita lakukan pada kegiatan-kegiatan yang lebih tinggi, contoh kayak kemarin APEC gitu ya, itu kita maksimum sekuriti tetapi nyaman. Peralihan pengamanan dari Polri kepada pas Pampres telah sesuai dengan undang-undang. Kapolri menegaskan peralihan ini dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan sidang sengketa Pilpres. Ya, itu sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Setelah dua pasangan calon ini ditetapkan sebagai pemenang, itu yang selama ini pengamanan dilakukan oleh Polri harus diserahkan ke pas Pampres. Kalau seandainya pemenangan kemarin tidak ada gugatan KMK, itu waktu ditetapkan oleh KPU, saat itu setelah itu harus diserahkan ke pas Pampres melalui KPU. Sementara itu, Joko Widodo memastikan pengawalan dirinya oleh pas Pampres tidak akan menghalangi aktivitasnya dengan masyarakat. Peralian pengamanan Presiden terpilih dari Polri kepada pas Pampres dilaksanakan setelah Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasangan Prabowo-Hatta Kamis kemarin. Melalui keputusan MK tersebut, Joko Widodo dan Yusuf kala secara resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!